Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka telah resmi ditetapkan KPURI sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Rabu 24 April 2024. Sejumlah elit partai politik, pengusung maupun rival Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 turut hadir dalam momen tersebut. Beberapa momen unik juga terjadi dalam acara penetapan itu. Apa saja? Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyapa capres-cawapres umur urut 1, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yang turut hadir. Prabowo juga tampak melontarkan candaan untuk Anies Mohaimin yang disambut gelak tawa tamu undangan yang hadir dalam acara itu. Berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Usai berpidato, Prabowo dan Gibran menyalami Anies Mohaimin. Prabowo dan Anies bersalaman hangat dengan senyum rekah. Prabowo bahkan mengguncang-guncangkan tubuh Anies dalam momen tersebut, sembari Anies melepas jabat tangannya kepada Prabowo. Lain dengan Anies Mohaimin, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak menghadiri acara tersebut. Sebelumnya, Ganjar mengaku tidak menerima undangan dari KPU RI. Lalu belakangan, Ganjar maupun Mahfud mengeklaim bahwa mereka baru menerima undangan itu pada Rabu 24 April 2024 pagi, sehingga tak sempat datang ke penetapan presiden wakil presiden terpilih oleh KPU. Mantan istri Prabowo, Titi Soeharto turut hadir dalam penetapan mantan suaminya sebagai presiden terpilih. Ia didampingi putra sematawayang mereka, Didit Hedy Prasetyo. Titi tersipu saat ditanya apakah siap mendampingi Prabowo sebagai ibu negara. Ia tampak tersenyum dan langsung memalingkan wajahnya untuk masuk ke dalam mobil. Meski begitu, Titi mengaku bersyukur lantaran Prabowo akhirnya bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Prabowo sempat memuji pentingnya peran pers dalam demokrasi dan pemerintahan yang kelak dipimpinnya. Namun, setelahnya, Prabowo meminta agar awak media tidak banyak melontarkan pertanyaan kepada dirinya. Melihat banyak tangan rekan media yang diacungkan untuk bertanya, Prabowo kemudian malah meniadakan sesi tanya-jawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!